Dipicu oleh konflik antar keluarga, warga Tulungagung nekat menutup akses jalan satu-satunya yang menuju ke rumah tetangganya. Empat orang yang berada di dalam rumah sempat terisolasi selama lebih dari 10 jam. Aksi pembangunan tembok ini dilakukan keluarga Rianto di Desa Baji, Kejamatan Boyolangu, Tulungagung. Tembok setinggi 2,5 meter ini menutup akses jalan satu-satunya menuju rumah keluarga Haryono. Empat anggota keluarga Haryono yang berada di dalam rumah sempat terisolasi selama lebih dari 10 jam dan tidak bisa keluar rumah. Menurut salah seorang anggota keluarga Rianto, pihaknya terpaksa menutup akses jalan tersebut akibat konflik dengan tetangga selama hampir lebih dari 3 tahun terakhir. Pihaknya kesal karena dituduh telah menyerobot lahan. Penutupan akses ini sempat membuat keluarga Haryono kebingungan karena tidak ada akses masuk dan keluar. Keluarga Haryono mengakui adanya konflik antar tetangga, namun pihaknya tidak menyangka keluarga Rianto menutup total akses menuju ke rumahnya. Padahal menurutnya jalan tersebut telah digunakan sejak puluhan tahun. Sementara itu menurut Kepala Desa Beji, Koi Rudin mengatakan pihaknya sudah lima kali melakukan mediasi untuk menyelesaikan persoalan saling klaim atas tanah tersebut, namun belum ada titik temu.